Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya semoga sehat ya terima kasih sudah ketemu lagi sama saya disini di Flower Family Fun dan buat yang baru pertama kali menemukan video saya ini mudah-mudahan betah ya ini adalah channel tentang anggrek saya seneng sekali tanaman anggrek ini ya karena unik dan legend jadi bunganya itu awet ya berbulan-bulan dan juga anggrek ini lain daripada yang lain ya sekalipun banyak yang bilang agak challenging nih merawat anggrek dan di channel saya ini banyak sekali mengulas tentang perawatan akar kemudian perawatan anggrek yang bermasalah membungakan anggrek dan juga pupuk buat anggrek nah di depan kita ini phalanopsis saya baru aja berbunga tapi kemudian muncul lagi knopnya mungkin ini mungkin ya salah satunya karena saya menggunakan pupuk organik dan alasan saya menggunakan pupuk organik adalah lebih aman ya buat lingkungan dan sekaligus lebih awet pada media tanamnya gitu loh nah ini sekalian nih teman-teman saya pengen tahu kira-kira dendrobium di depan kita ini id-nya apa ya saya lupa karena sudah saya adopsi sekitar 3 tahun yang lalu kemudian labelnya hilang dan saya lupa nih bentuk bunganya seperti apa waktu itu 3 tahun yang lalu bunganya itu kelihatannya berwarna putih ya putih ada semburat-semburat ungu nya cuma saya lupa id-nya boleh ya bagi yang tahu di komen di kolom komentar dan oh iya di video saya yang lalu salah satu sahabat saya ini menanyakan tentang perbedaan akar dan spike bunga nah memang nih biasanya pada Fanda atau Phenopsis ya kemunculan akar atau spike bunga ini kadang-kadang membingungkan ya karena bentuknya hampir sama jadi disini saya sharing untuk akar biasanya dia berujung lancip seperti ini nah dan agak halus permukaannya tapi kalau spike bunga itu ujungnya membulat kemudian agak kasar nah jadi sekarang sudah tahu ya bedanya ya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu informasi yang berguna buat teman-teman semua oke di video kali ini saya ingin berbagi tentang pupuk nih jadi selain saya pernah menggunakan pupuk dari ini ya bahan-bahan alami nah salah satunya sekarang saya ingin kasih tahu nih saya biasa gunakan yang ini nih ini adalah buah tomat nah gampang kan pasti di dapurnya teman-teman semua ada nih buah yang satu ini ya kenapa saya pilih tomat karena tomat itu mengandung natrium kalium magnesium juga fosfor nah semua tadi zat-zat yang saya sebutkan itu sangat dibutuhkan buat pertumbuhan anggrek terutama apa terutama pembentukan sel-sel ya untuk akar kemudian untuk memberikan rangsangan bagi pembungaan nah ini cara pembuatannya ya jadi bijinya kita buang dulu karena yang kita butuhkan hanyalah daging ya daging dari buah tomat dan sari patinya ini kita blender kemudian jangan lupa ditambahkan air ya supaya tidak terlalu konsentrat artinya apa namanya nanti banyak mengandung cairan ya dibandingkan tomatnya itu sendiri nah saya biasa gunakan tomat ini biasanya itu sebulan dua kali ya selang-seling kadang-kadang saya gunakan buah nanas kadang-kadang saya juga gunakan lidah buaya banyak sekali sebenarnya bahan-bahan alamiah yang bisa kita temukan di dapur yang ternyata bisa juga untuk mendukung pertumbuhan anggrek oke ini sudah selesai blendernya dan kemudian saya tambahkan lagi air supaya lebih encer ya kemudian kita diamkan selama satu malam nah ini namanya proses fermentasi supaya zat-zatnya itu aktif dan keesokan harinya baru bisa kita gunakan baik baik teman-teman ini dia penampakan tomat yang sudah di fermentasi semalam ya jadi nanti penggunanya tinggal saya campurkan lagi dengan air untuk berapa banyaknya sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kebun teman-teman semua di rumah oh ya untuk pupuk tomat ini selain anggrek juga bisa diaplikasikan kepada tanaman hias yang lain ya karena pada prinsipnya tanaman-tanaman lain selain anggrek juga membutuhkan zat-zat yang ada pada tomat ini ya nah ini dia nih teman-teman saya campurkan dengan air baru saya siram-siramkan ke tanaman anggrek saya dan sekedar informasi di channel saya ini banyak loh video-video saya tentang cara penyiraman anggrek karena beberapa dari kita kan kadang-kadang masih bingung ya bagian mana nih yang sebaiknya disiram nah jadi supaya lebih banyak informasi yang akan teman-teman dapatkan cari-cari ya videonya di Flower Family Fun ini tentang penyiraman anggrek supaya nanti pertumbuhan anggreknya optimal disitu ada dijelaskan bagian-bagian apa yang kita prioritaskan kita siram kemudian kapan waktu yang paling tepat untuk kita menyiram begitu teman-teman semua oke jangan lupa ya di subscribe video saya dan jika menyukai dikasih like dan juga dibagikan di media sosialnya terima kasih sudah temenin saya di kebun Flower Family Fun ketemu lagi ya wassalam selamat selamat menikmati